Misalkan yang dituduhkan di situ adalah masalah bansot. Dan bertanya kepada rakyat, jadi waktu kalau Pak Jokowi datang ketika itu, Mahkamah Konstitusi merekomendasikan segera membentuk Dewan Etik Nasional. Halo, selamat datang kembali di Podcast Roda Report of the Day. Kembali lagi bersama saya, Haris Trian, dan hari ini kita juga kedatangan bintang tamu politisi senior Partai Kekal Pak Idrus Marham. Halo, selamat pagi Pak Idrus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabar, apakah sehat Pak? Ya harus sehat, tapi sekarang ini yang penting sehat batin dan pikiran. Yang lain-lain sih nggak apa-apa. Di mana Pak Idul Fitri, Pak? Pulang kampung atau bertemu dengan keluarga-keluarga? Idul Fitri lebih banyak, silaturahmi dengan teman-teman di Jakarta. Mohon datangi Pak Abu Rizal, kemudian Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi sendiri, lalu kemudian teman-teman lain, tempatnya Rosan, tempatnya Pak Harsha, jadi ketua TPN dan ketua TKN juga ketemu bareng-bareng. Silaturahmi nih ya Pak Jokowi. Betulahmi, jadi harus mencairkan semua, Mas Harsha. Betul, kan udah selesai nih ya Pak Pilpres ini ya Pak. Ya mestinya begitu, tapi ternyata kan masih berproses. Mungkin karena proses hukumnya masih sedang berjalan. Siapa? Pak ini ngomong-ngomong soal sengketa Pilpres nih Pak, ini kan berjalan nih Pak. Kemarin Bapak bilang, bakal, MK bakal menolak hasil Pilpres gini nih. Kenapa sih Pak Idris bisa seperti itu berpandangannya? Apa ada alasan kuat MK bakal menolak? Jadi Mas Haris, kita pertama melihat begini, bahwa persoalan-persoalan yang muncul dalam proses pemilu, utamanya Pilpres itu kan, sudah ada tahapan penanganan masalah. Ada masalah yang sejatinya ditangani oleh Bawaslu, ada yang ditangani oleh Gakum, jadi masalah masalah hukum, dan juga ada yang sejatinya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Nah ini kan dulu perlu kita lihat nih. Nah lalu sekarang ini setelah KPU memutuskan pemenangnya siapa, dan sudah diputuskan pemenangnya pada waktu itu adalah paslon 2, dengan suara yang cukup luar biasa. Tinggi ya Pak? Cukup tinggi, 58 persen sekian. Sementara paslon 1, 24 kalau tidak salah lebih. Paslon 3, 16 persen. Ya, kemudian misalkan paslon 3 itu ada 17 sekian. Nah, kalau kita melihat dari perolehan suara ini, maka itu kan selisihnya lebih dari 30 persen. Jauh ya Pak? Nah itu kan jauh sekali. Pertama kita lihat seperti itu. Kalau sudah terlalu jauh seperti ini, saya kira mungkin agak sulit ya kalau kita melihat. Tetapi kalau kita melihat konstruksi hukum yang dibangun oleh teman-teman dari paslon 1 dan paslon 3, itu kan mencoba mengkapitalisasi seluruh masalah-masalah yang muncul dalam proses pilpres. Mulai dari awal, sebelum penetapan, apa namanya, perlu penetapan pasangan calon. Pasangan calon ya sampai hari ini kan. Ini kan di sini aja sudah beda. Mestinya kan sudah ada tahapan-tahapannya yang diatur. Kalau misalkan pada tahap-tahap awal itu kan sudah istilah saya itu sudah mestinya sudah dicicil. Sudah beres itu ya Pak? Ya, tetapi lalu kemudian ujung-ujungnya nanti di Mahkamah Konstitusi itu kan adalah selisih perolehan suara dan lain-lain sebagainya. Tetapi kan ini coba dilihat. Membuat satu, membangun sebuah narasi yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan. Nah setelah kita melihat bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman dari 1 dan 3 itu ya lebih didasarkan pada narasi. Bukan fakta, bukan alat bukti. Nah kemudian narasi-narasi ini dibangun ya tentu bersifat imajinatif. Ya bahkan dalam tanda kutip yang sering saya agak canda ya kita harus bedakan bahwa yang namanya pilpres itu adalah dunia nyata. Bukan dunia imajinatif apalagi dunia mimpi. Bukan. Nah disini kan bedanya. Nah kalau kita berdasarkan pada dunia nyata berarti kita bicara fakta. Bicara alat bukti. Nah ini kan kita juga sudah menyaksikan bagaimana proses persidangan yang ada. Termasuk ketika empat menteri dihadirkan pada waktu. Itu kan kelihatan sekali. Misalkan yang dituduhkan disitu adalah masalah Bansos. Ya saya mantan menteri sosial jadi saya relatif memahami itu. Dituduhkan ketika itu bahwa ada 400 sekian triliun. Nah setelah dibuka oleh Bu Sri Mulyani itu kan kelihatan sekali. Bahwa anggaran yang terkait dengan pada waktu kemarin itu kan sekitar 490 triliun. Eh 96 triliun. Lalu kemudian di Bansos hanya sekitar 70 sekian. Kemudian di kesehatan itu sekian 80-an. sisanya itu adalah ia masuk pada lain-lain yang ditangani oleh Pak Erlangga bidang ekonomi dan lain-lain. Itu sekurang lebih 340 triliun. Nah pengungkapan data saja tentang Bansos ini sudah beda. Dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian memprotes lagi bahwa Pak Jokowi ikut cewek-cewek. Nah lalu saya sudah jawab lagi bahwa begini. Salah satu ciri karakter kepemimpinan Jokowi adalah dekat dengan rakyat. Itulah dulu lebih populer sejak wali kota, gubernur sampai presiden belusukan. Belusukan ke rakyat turun langsung. Ke rakyat turun. Dan pada saat turun ke rakyat rakyat ini kan mengharapkan barokah. Ada berkat. Nah Pak Jokowi karena merasa dekat dengan rakyatnya ya kadang-kadang kasih kaos ya dengan mungkin canda-canda lempar dan salaman saja pun juga dapat erat silatuh rapi itu. Karena belusukan menjadi instrumen kedekatan Pak Jokowi dengan rakyatnya maka tiba-tiba ada momentum pemilu ingin dijadikan dasar memisahkan Pak Jokowi dengan rakyatnya yang nggak bisa lah. Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah menjadi ciri karakternya. Kedekatan dengan rakyat memberikan bantuan dengan rakyat itu sudah merupakan pekerjaan rutin Pak Jokowi. Ya. Seperti kepala negara ya Pak? Ya kepala negara. Dan ketika saya jadi Menteri Sosial dan pada waktu itu Menteri Pendidikannya adalah Pak Muhajir ya salah satu tugas kita adalah mengkondisikan, mengatur sedemikan rupa. ada upacara-upacara tertentu dia lakukan. Dan Pak Jokowi harus hadir. Nah kehadiran Pak Jokowi itu bukan hanya sekedar membagi secara formalitas tetapi langsung mendapatkan informasi dari rakyatnya dan bertanya kepada rakyat. Jadi waktu kalau Pak Jokowi datang ketika itu waktu saja di Menteri berlusukan lagi di situ. Langsung kebelakang nanya rakyat yang hadir. apa yang dibutuhkan lagi mereka. Apa yang dibutuhkan bagaimana, bagaimana, bagaimana dan lain-lain sebagainya. Dan ini penting. Jadi ada feedbacknya kan begitu. Jadi memberikan lalu ada informasi-informasi. Nah begitu mau pemilu misalkan hanya alasan karena wah katanya ada anak ini harus berhenti. Nah ini gimana? Dia sudah lakukan sembilan tahun menjadi presiden lalu kemudian ketika gubernur semua jalan seperti itu. Nah jadi jadi saya kira ini yang harus juga kita pahami. Nah oleh karena itu saya katakan bahwa ya penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh mereka itu hanya sebuah narasi lalu fakta-fakta yang ada lalu diterjemahkan sendiri. Berarti argumentasi yang menyatakan kalau Pak Jokowi ikut campur itu nggak benar ya Bang? Ya saya kira begini. yang mempermasalahkan ke mereka. Ya kan? Cahaya-caah yang memberi mempermasalahkan mereka. Nah saya ketika itu kebetulan saya dampingi Pak Balil di tim kerja strategisnya Prabowo Ibran saya sekretaris ya saya bilang begini ya kita harus terima kasih kepada tim Paslon 1 dan Paslon 3. Kenapa? Karena yang mempopulerkan mereka yang membahas mereka semakin dibahas semakin menguntungkan kita. Kenapa? Karena rakyat tahu kalau begitu Pak Jokowi dong Pak Jokowi dong kalau begitu Pak Jokowi dengan Prabowo Pak Prabowo melanjutkan yang dilanjutkan apanya? Pikirannya, gagasannya, programnya dan lain-lain sebagainya. Nah dengan disoroti oleh mereka semakin dibahas oleh mereka maka ya kita efek positif dalam konsep apa namanya kita kenal ada namanya ada insentif politik ada benefit ekonomi benefit politik kita dapatkan dari situ. Tapi seberapa yakin sih Bang soal gugatan MK ini bakal ditolak oleh hakim Bang? Nah sekali lagi saya katakan kan begini kita kan harus mengetahui apa sih yang menjadi dasar lembaga hukum untuk mengambil sebuah putusan. Pertama kan norma hukum yang jalan karena itu MK berdasarkan norma hukum apa norma hukumnya? Hukumnya apa? Bukan nilai-nilai etik Bukan Karena MK gak bisa nyedangin soal etik itu Tidak bisa Lalu kemudian penasehat hukum paslon 1 dan 3 itu kan mendesak supaya MK harus mengambil terbosan hukum menciptakan hukum baru Pertanyaan saya Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak Dilihat dalam dua perspektif Perspektif sistem hukum nasional Apa? Justru menimbulkan masalah Ada ketidakpastian Nah bagaimana kita melihat dalam perspektif ini mestinya terlebih dahulu ada pembentukan Dewan Etik Nasional yang menurut istilahnya Profesor Jim Lee ada Majelis Etik Nasional Dan kalau tidak salah dulu sudah pernah ada rekomendasi dari MPR kalau tidak salah ya pada tetapi itu dan lain-lain sebagainya Nah karena itu maka sekali lagi dilihat dari sisi ini saja sudah tidak lalu kalau misalkan ada terobosan menciptakan ya ini bangsa Indonesia ini bangsa besar bangsa yang sangat majumuk lalu kemudian mengambil terobosan memangnya kelompok lain sudah merasa kalau hanya sekedar kepentingan yang kita inginkan di sini adalah kepentingan nasional kepentingan bangsa bukan kepentingan kelompok pemohon atau termohon atau yang terkait nah karena itu dalam pandangan saya adalah bahwa kalau kita ingin mencoba merangkum semua pandangan-pandangan yang ada kepentingan-kepentingan yang ada dalam rangka untuk membangun ya kekitaan semangat kekitaan semangat kebersamaan semangat persaudaraan maka proyeksinya adalah mestinya kan MK memutuskan menolak menolak dilihat dari sisi fakta sosial dilihat dari sisi pendekatan dilihat dari sisi hukum tidak ada alasan untuk menerima ya nah kalau dia tolak dan lain-lain sebab tetapi nah ini penting apa itu bang tetapi karena teman-teman ini juga sudah membangun narasi sedemikian rupa dan juga memang ke depan Indonesia bangsa kita ini perlu ada sebuah penataan mak saya kira itu harus kita melihat bahwa ada putusan dan ada rekomendasi mestinya putusan menolak rekomendasi misalkan MK nah disini penting MK membuat saluran dalam rangka untuk menjaga konstitusi apa itu saluran kayak gimana itu bang salurannya itu ada rekomendasi rekomendasi misalkan makamah konstitusi merekomendasikan segera membentuk Dewan Etik Nasional segera membentuk istilah Bang Jimli Profesor Jimli Majelis Etik Nasional nah ini terbentuk nih biar clear itu ya bang ya biar clear semua sehingga nanti ada lembaga kayak DPR misalkan Dewan Kehormatan Dewan misalkan MKD ya sudah nah tetapi secara akan perlu ada payung secara nasional dan ini dalam rangka untuk menjaga konstitusi dalam rangka untuk bagaimana ke depan ini maka salah satu nah kemudian yang kedua saya kira juga perlu dipikirkan dan saya terus terang saja segera setelah amandemen undang-undang dasar 1945 karena waktu itu saya sedang gota Dewan 99 2021 2002 itu tahap keempat setelah itu almarhum Bang Buyo saya siapa yang tidak kenal Bang Buyo ketemu dengan saya Idrus saya bilang apa bang ini amandemen ini belum tuntas belum selesai masih banyak yang perlu diharmonisasikan ada beberapa catatan ketika itu dari beliau padahal itu masih tahun 2002 2003 ketika itu segera menghadapi ketika itu pemilu tahun 2004 dan disitu mulai pemilihan terbuka dan waktu itu saya ketuk muka NPI nah ini saya catat betul nah saatnya hari ini setelah reformasi berjalan 24 tahun perlu evaluasi dan karena itu ya saya kira berdasarkan masukan teman-teman penasehat hukum paslon 1 paslon 3 dan juga tentu paslon 2 dan lain-lain sebagainya ahli-ahli hukum tata negara disitu kan luar biasa ada misal Profesor Jim ada Profesor Yusir ada teman kita juga Pak Repli Harun kemudian ada siapa namanya ya ada dan banyak sekali kan disitu teman-teman ayo dong kumpul dong jadi satu ya apa kalau ada rekomendasi misalkan dari Mahkamah Konstitusi untuk kepada MPR segera memperkarsai adanya amandemen undang-undang dasar 9 45 tentu terlebih dahulu melakukan evaluasi untuk apa penatangan sistem ketentangan kita kemudian apalagi sistem pemerintahan kita yang sekarang ini kan apa sih warna sistem pemerintahan kita presidensialka parlementer atau yang menurut istilahnya hantayuda sistem presidensialisme yang setengah hati disertasi saya di UGM juga judulnya demokrasi setengah hati ada juga mengatakan ini banci bahkan ada yang lebih tajam lagi kenapa kita terpengaruh kepada konsep yang lahir di Amerika sistem presidensial yang lahir di Inggris sistem parlementer kenapa kita tidak bangun misalkan tetap kita gunakan konsep itu tetapi berbasis nilai-nilai ciri karakter bangsa kita apa itu Bung Karno dalam pedatonya tanggal 1 Juni sudah kekeluargaan gotong royong baru instrumennya apa musyawaramu pakat itu gak boleh dirupain lagi soalnya itu tidak bisa nilai-nilai itulah semangatnya kalau kita bicara tentang bagaimana sistem itu maka harus ada nilai itu semangat kekitaan semangat persaudaraan semangat kebersamaan untuk apa untuk kemaslahan bersama berarti bisa dibilang pas keputusan itu kita harus bergotong royong bersama lagi sama-sama mestinya karena itu proyeksi kalau ini kita lakukan berarti pekerjaan kita ke depan jangan hanya omon-omon tetapi perlu ada tindak lanjut bagaimana konsep ini kita tindak lanjuti kalau ini kita tindak lanjuti berarti kita kerja konsep kalau kita kerja konsep berarti kita kedepankan ide dan gagasan sebagai instrumen kita bukan lagi salah menyalakan bukan lagi seperti sekarang ini saling tidak bisa kapan negara kita ini maju perangkul berarti ya sama-sama saling perangkul kebersamaan dan karena itu maka di dalam kegotong royongan kekeluargaan itu karena ada asas kesetaraan karena itu ada asas menghargai hak-hak masing-masing kalau kita ingin beri kedama lagi konsep itu ya dan kebetulan ini lagi ada setulis ini baru ini adalah jadi kalah menang bukan segalanya ini nanti saya akan lepas jadi seperti apa disini tulisan ini bahwa yang ada sekarang ini kan seakan-akan yang kalah itu kok tiba-tiba dekat sekali dengan nilai sementara yang menang itu yang kalah kurang loh yang curang yang mana yang punya nilai yang mana apakah misalkan yang kalah itu identik dengan punya nilai moral yang menang itu adalah adalah curang ini kan terbangun sedemikian rupa nah lalu kemudian kan ada teori kan coba baca deh ada baca ini saya baru baca ini bagaimana misalkan Amerika Serikat sendiri dengan langkah-langkah dilakukan oleh Donald Trump misalkan ada sebuah tulisan tapi saya belum tahu persis itu dalam berapa kali bohong gitu lalu kemudian timbullah teori apa itu ya pos terus itu kebenaran diganti kebohongan lalu kebohongan ini dibangun dari narasi bukan pada fakta dan karena itu subjektifitas yang menjadi dasar dibangun sedemikian rupa lalu kemudian viral sedemikian rupa jadi kebenaran padahal itu tidak faktual tidak logik nah kalau ini yang mewarnai kehidupan kebangsaan kita pertanyaan saya ada tulisan saya juga sekira itu kebangsaan keindonesian kebangsaan keumatan kita mau dibawa kemana kalau situasi kehidupan sosial politik kita seperti itu karena itu tetap di sini harus ada kejujuran ya lalu kita mencoba bicara berbasis fakta bukan berbasis hanya sekedar narasi untuk opini atau analisa sesaat setelah itu kita merasa hebat lah kan bukan itu persoalan kita kita ingin bangsa ini maju ke depan bagaimana bangsa ini maju ke depan ya kita kembali kepada ciri karakter bangsa kita dan Bung Karno sudah menyampaikan berkali-kali utamanya ketika 1 Juni 1945 itu dan ditekankan masalah ciri karakter kegotong royongan kekeluargaan kesetaraan dan untuk apa untuk kemasalahan bersama tapi sekarang kan ini berubah semua berubah kan nah lalu kemudian namanya menurut dari dasar 1945 kemarin itu kan lebih banyak lahir sebagai proses aksi-reaksi dalam dalam gerakan-gerakan sosial yang dilakukan wah Pak Harto ini berkuasa sekian puluh tahun sangat otoriter ini harus diobah harus dipangkas oh dipangkas lah ini barang presidensial presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan sebagai presiden wah ini otoriter dipangkas kewenangannya diambil dikasih ke legislatif MPR DPR sebagian kemudian macam-macam gak ada lagi lembaga tertinggi dan lain-lain sebagainya nah kalau dipangkas nah sekarang gimana warnanya kita apakah presidensialka atau parlementarka lalu ada mengatakan semi lalu kesulitan sendiri pemerintah kesulitannya apa karena untuk mengambil kebijakan untuk mengambil keputusan banyak ketergantungan ke DPR contoh misalkan pembahasan tentang anggaran karena disitu kan ada apa namanya fungsi-fungsi DPR kan fungsi legislasi fungsi budgeting fungsi pengawasan fungsi budget yang garam disalkan bila mana pemerintah mengajukan RAPBN lalu DPR tidak setuju maka sesuai ketentuan maka yang berlaku APBN yang lama kalau berlaku APBN yang lama berarti tidak bisa mengakomodasi program-program baru dari pemerintah berarti terhambat lagi untuk kepentingan rakyat makanya sering ada yang baru 2 tahun kemudian baru terlaksana gitu yaudah makanya karena itu saya bilang kalau teman-teman DPR juga ada olah-mengolahnya itu wajar saja karena sistem kita memberi ruang untuk olah-mengolah nah ini yang jadi persoalan gitu loh siap-siap berarti termasuk soal pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati yang prediksi bakal terjadi dalam waktu dekat ini ya itu yang saya katakan selamat menikmati selamat menikmati